Tempe-nya, sambelnya, sama ikan ini ya guys ya. Ini guys, bismillahirrahmanirrahim. Tempe menduanya langsung juara ini mah guys. Aduh Gusti! Ngunah, endol. Endol. Surendol tak endol, ngunah ini guys. Juara. Ini gak ada yang gak enak ya guys. Definisi ancaman guys. Warung Parodi 21 yang fenomenal. Approve! Ini ada ikan kakap goreng. Guys, lihat ikan kakap goreng itu bener-bener kering banget. Dan ini aromanya wangi banget, nyanteng banget gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, 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 enak. Gak bau anis sama sekali, gorengannya kering. Bumbunya tuh nyurah banget ya. Enak banget. Kalau kita lihat, menunya tuh semua simple aja. Bener. Tapi semuanya endol banget. Nih, bener-bener ancaman guys. Rasa kakapnya yang direndam dengan bumbu emang enak banget. Nih, gue pake nasi. Kacau. Bintang tamu ya. Nih, perkedelnya. Gila enak banget. Sampe ke perkedel-perkedelnya aja enak loh. Ya, perkedelnya enak ya. Gak. Masakan dirumah ya. Yang kita kan sekarang jarang makan dirumah ya. Bener. Gak suka kangen nih kalau misalnya kita lagi makan kayak gini. Aduh. Rindu, rindu. Di kampung juga kayak gini ya Cez ya. Begini banget, masakannya sama rame-rame sama grog-grog gitu. Sekarang kita mau cobain ini yang namanya ayam opor. Ayam opor. Tapi ini ayam opornya beda sama ayam opor lebaran ya. Dia lebih kering. Oh lebih kering. Nah sekarang kita langsung aja belewakan ya. Yuk. Seperti apa rasanya? Bismillahirrohmanirrohim. Ini namanya salah. Ini setelah aku cicip. Ibu Susi Lawati harus mewangi sepanjang hari sampai siang hari. Oh bener. Karena ayam itu wangi banget ya aromanya. Aromanya ini berasa banget wanginya ya. Ini enggak tahu pakai rempah apa nih. Ini bener-bener kunyitnya semua wangi banget. Dan dia enggak terlalu kayak keempukan banget. Tuh lihat guys ya. Wow luar biasa opornya emang bener-bener endul. Jadi pengen bungkus deh guys. Tidak ada apa lagi sih? Masih boleh buat saya? Bawan dikasih loh sama sebelah. Oh ya ampun tetangga. Iya. Kenalan keharusan. Makasih. Oh. Jujur ini bawaan-bawaan orang kampung aku dulu. Tuh. Masih panas loh. Nah buat temen-temen yang jalan-jalan ke Solo. Jangan lupa mampir ke warung Pak Rudy 21 ini ya. Dijamin bakalan suka banget guys. Bye bye. Bye bye.